Halo Hai Jujo Ih gelap banget kayu dia Oh kameranya dicopot Hai Selamat sore Selamat sore Ini gak bisa dimati Salam pak Salam Ada teman baru ya Ada Ezra Ada Dia Iya Iya Oke Otiaga Ayo Joseph Joseph masih di Jawa Masih Weh Masih ya Yang masih sehat semua Masih Puji Tuhan Papa udah sehat ya papa ya Udah Ya Joseph papa mama udah sehat Udah Oke Hai Matthew Hai Kak Wah Matthew kemarin gak ada ya Halo Salam pak Yudi Salam Salam Minggu kemarin Minggu kemarin Ada yang ulang tahun ya Sorry ya Kayu dia agak telat Tadi Kayu dia habis Vaksin Terus Teler Eh ketiduran Kuat Iya Apa-apa Oke Mana sih Faith Saya gak ada Oke Teman kita yang baru Dev Dev Kelas berapa Dev Kelas tiga Kelas tiga ya Sekolah dimana Dev Candle tree Oh candle tree Kalau tiaga kelas berapa Kelas tiga Kelas tiga Sekolahnya dimana Di Anugrah Kudus Oh Kota bumi Oh Di kota bumi ya Jauh ya Rumahnya di kota bumi Oh sama kayak si ini Si Kaleb sama Gissel Kaleb sama Gissel Juga kota bumi Oke Esra Esra Kelas berapa Esra Tiga Pas tiga juga ya Dimana Sekolahnya Di Indonesia Cerdas Oh Yang punya gereja ya Tinggalnya dimana Esra BSD 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 Oke Satu lagi Ada temen kita yang baru Caleb Caleb tinggal dimana Caleb Melati mas Oh melati mas Kelas berapa Tiga Ya Sekolahnya dimana Evata school Oh di Evata Sama Kak Yudi Sama Kak Yudi Juga dimelati Terus si Siapa Aksel Juga dimelati Selamat Datang teman-teman Yang baru Ya Ini ada teman kita Namanya Jose Ada Caleb dan Kisel Ada Matthew Ada Evan Ada Jose Ada Kenneth Ada Axel Yang jago main game Ada Michael Ada Gilbert Ada Jojo Halo Kak Ada Jose Wess Rinto Panjaitan Namanya Siapa namanya Halo Shalom Shalom Kak Namanya Rinto ya Bukan Nama ayah Oh itu nama ayah Oh iya Namanya siapa Namanya Rafael Kak Oh iya Rafael Rafael bisa buka kamera Biar-biar lihat teman-temannya Kan baru kenal Nah ini dia Rafael Selamat datang Rafael Rafael pas berapa Pas 4 Kak Pas 4 Sekolahnya dimana Di Curug Oh di Curug Jauh juga ya Rumahnya di Curug ya Bukan Kalau rumah di GMC Cicera Raya Cicera Raya Oke selamat datang ya Bersama kita semua Baik ya Kita mau mulai Karena sudah jam Lewat 10 Kita berdoa dulu ya Kak Yudi minta Yang berdoa Sekarang Adalah Siapa nih 1 2 3 Michael 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 berdoa Baik Michael Ini hebat Ayo Berdoa Ayo Makasih Tuhan Atau Sekarang Sekarang Kita Altar Tuhan Dari awal Sampai Akhir Tuhan Amin Amin Oke Adik-adik Kemarin Hari Minggu Pada Ibadah Kak Udah Mulai sekolah ya Iya Kak Aduh Mulai sekolah online lagi Aduh Mulai berat lagi nih ya Tapi tetap semangat ya Yang kemarin Ibadah Pasti tahu Firmannya Yang gak ibadah Kak Yudi Share dulu deh Ini dia Firmannya Judulnya adalah Maukah kamu Menjadi Murid Yesus Wah Kalau ditanya Seperti ini Kira-kira Kalian mau gak ya Jadi murid Yesus ya Mau gak Oh mau ya Pasti mau ya Nah Ini dia Ayat Apalanya Demikian pula lah Tiap-tiap orang Di antara kamu Yang tidak melepaskan dirinya Dari segala miliknya Tidak dapat Menjadi Muridku Lukas 14 E33 Itu ayatnya ya Nah kita main sebentar Kita nyanyi lagu ini Coba tangannya Dipasang begini Jempolnya Ya Jempolnya Dipasang Ini lagi Nah Yang belum tahu kan Gak tahu nih Yang udah pernah aja Pasti masih lupa ini Nah Jempolnya Jempol begini Kelingkingnya di belakang Terus jalan ke sini Nah ini jempol ini Ceritanya Tuhan Yesus Kelingking ini kita Ya Coba jalan ke kiri Iya Sekarang dibalik Jempolnya begini Iya Pokoknya jempol harus di depan Kelingking di belakang Nah kita nyanyi sebentar Mengikut Yesus Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Ku tak ingkar Ku tak ingkar Lebih bisa lebih cepat Salib di depan, dunia di belakang Salib di depan, dunia di belakang Salib di depan, dunia di belakang Kuta ingkat Kuta ingkat Kak Yudi sekarang tutup ya lagunya Kak Yudi mau lihat semua Apakah semuanya bisa Ayo Jangan begini ya Gak boleh begini Roker bukan Pokoknya jempolnya harus di depan Siap, satu, semua diangkat Satu, dua, tiga Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Kuta ingkat Kuta ingkat Udah bisa semua Bisa semua ya Lagi, sekali lagi Salib di depan Dunia di belakang Salib di depan Dunia di belakang Salib di depan Dunia di belakang Kuta ingkat Kuta ingkat Wah Hebat ya Kak Yudi kalau ngajarin Orang tua Kakak-kakak sepuluh minggu Lama loh ini Kalau anak-anak lebih cepat ya Lebih cepat Nah ini nanti Kalian coba tes sama papa-mama Papa-mama coba begini Bisa nggak lebih cepat Ini buat latihan Keseimbangan otak kanan Dan otak kiri Halo Faith Waduh Si Faith pakai topi pesulap nih Oke Kita lanjutin ya Mengikut Yesus Waktu itu ketika Jamannya Tuhan Yesus Ada para penelayan Mereka penjala ikan Lalu Waktu itu Yesus Memanggil mereka Memanggil Petrus Simon Maukah kau menjadi pengikutku Menjadi penjala manusia Wah Dia mau ikut Tinggalkan itu jalannya Tinggalkan Lalu dia memanggil juga Andreas Yohanes Jakobus Waktu itu sedang Mereka sedang ngurus-ngurusin ikan Lalu dia memanggil mereka Dan mereka mengikut Yesus Yesus memanggil murid-muridnya Yang kebanyakan adalah Penjala ikan Pemancing ikan Lalu dia memanggil mereka Dan menjadikan mereka Muridnya Untuk apa? Untuk diajar Untuk mendengarkan semua Pelajaran-pelajaran dari Tuhan Lalu nanti akan diutus Untuk menjadi Penjala Manusia Kok manusia dijala? Maksudnya Untuk Menarik manusia Yang tadinya Hidup dalam dosa Menjadi mengenal Tuhan Jadi orang-orang ini Murid-murid Yesus ini Ketika Yesus memanggil Mereka langsung meninggalkan semuanya Tinggalin pekerjaannya Lalu mengikut Yesus Setiap hari mereka ikut Tuhan Yesus Kemana saja Yesus pergi Mendengarkan Yesus mengajar mereka Tuhan Yesus mengajari mereka berdoa Tuhan Yesus mengajari mereka Untuk mengasihi Tuhan Tuhan Yesus mengajari mereka Untuk mengasihi sesama Pokoknya banyak yang diajari Tuhan Yesus Berapa lama mereka sekolah Sama Tuhan Yesus? Tiga setengah tahun Waduh Tiga setengah tahun mereka Sekolah sama Tuhan Yesus Setiap hari diajar Sama Tuhan Yesus Sampai akhirnya ketika Tuhan Yesus meninggal, salib, dan sebelum dia naik ke surga, dia berkata, pergilah ke seluruh bangsa, beritakanlah Injil Tuhan. Nah, sejak itu murid-muridnya yang sudah diajar Tuhan selama tiga setengah tahun itu, mereka pergi ke seluruh dunia. Itulah sebabnya di seluruh dunia ada anak-anak Tuhan. Mereka hasil pelayanannya murid-murid Tuhan Yesus yang digembleng sama Tuhan Yesus selama tiga setengah tahun. Itu enggak mudah. Mengikut Yesus itu enggak mudah. Kenapa? Karena mereka harus meninggalkan semuanya. Tadi ayat Firman bilang, kalau tidak melepaskan segalanya, mereka enggak layak menjadi murid Tuhan. Nah, itu sebabnya mereka meninggalkan semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya apa artinya menjadi murid Yesus yang sejati? Kak, apakah aku harus seperti murid-murid itu? Meninggalkan semuanya. Bahkan Tuhan Yesus pernah bilang, tinggalkan juga orang tuamu. Ya, itu ketika zaman Tuhan Yesus, Yesus memanggil mereka supaya mereka meninggalkan semuanya, supaya mereka bisa fokus untuk memberitakan Injil. Nah, kalau untuk kita gimana? Apa artinya kita menjadi murid Yesus? Artinya, yang pertama, menjadi murid Yesus artinya kita meninggalkan dunia, meninggalkan dosa, yang meninggalkan hal yang jahat setiap hari, kebiasaan buruk setiap hari yang kita lakukan. Kita tinggalkan, terus bilang, Tuhan aku mau ikut. Aku mau mengikuti jejak Tuhan. Ikuti jejak Tuhan itu artinya mengikuti semua yang baik yang Tuhan ajarkan, meninggalkan semua yang buruk, meninggalkan hal-hal dunia yang tidak baik. Ya, contohnya apa? Ya, sudah sering kita belajar kan, berbuat yang tidak baik, mencuri, berkata kasar, bertengkar, mukul saudara, mukul teman, nggak hormat sama orang tua. Nah, itu hal-hal dunia, hal-hal yang biasa-biasaan buruk yang harus kita tinggalkan. Lalu kita ikut Tuhan, mengikuti jejak Tuhan, karakter-karakter Tuhan yang baik. Lalu yang kedua apa artinya? Mengikut Tuhan Yesus menjadi murid Yesus, yaitu menjadikan Yesus yang pertama dan yang utama. Yang pertama dan yang utama, artinya kita mendahulukan Tuhan dari semua, sebelum kita melakukan banyak hal, pagi-pagi kita bangun tidur, kita mengutamakan Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, itu artinya kita mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Yang ketiga, apa artinya menjadi murid Tuhan, mengikut Tuhan? Mau selalu dekat Tuhan dan mendengarkan dia berfirman. Ya, jadi setiap hari pengennya baca Alkitab, dengerin firman. Ya, sekarang kan bisa membuka Youtube. Wah, membuka Youtubenya sekali-sekali, pagi-pagi, dengerin firman Tuhan, orang berkotbah, orang bercerita, gitu ya, kakak-kakak setelah minggu bercerita. Atau baca renungan yang dibagikan di kelompok kids altar kita, ya. Nah, itu artinya kita mau dekat sama Tuhan, kita dengerin firman Tuhan setiap hari. Yang terakhir, apa artinya mengikut Tuhan, dekat sama Tuhan, jadi murid Tuhan, mengikuti arahan Tuhan setiap waktu. Nah, ini seperti anak-anak ini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, ya, sampai akhirnya keseberang. Itu Tuhan menuntun kita hari ini, harus bersuka cita, om bapaknya baca Alkitab nih, harus bersuka cita hari ini. Ah, bersuka cita sepanjang hari, itu tuntunan Tuhan. Besok lagi, buka lagi, hari ini penuh damai sejahtera, Allah damai sejahtera, berdoa sama Tuhan, agar Tuhan memberi kita damai sejahtera. Besoknya kita baca lagi, hormat orang Tuhan, nah itu tuntunan Tuhan, diarahin Tuhan. Kenapa sih mesti diikuti? Supaya kita berbahagia, supaya kita diberkati Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang punya masa depan yang luar biasa. Ya, karena Tuhan menuntun kita, menuju jalan-jalannya itu yang terbaik. Seperti Yiremiah bilang kan, kita Tuhan sudah menyediakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artian Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bisa dipakai Tuhan, orang-orang yang berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini yang kita sama-sama mau pelajari ya. Apakah kita bisa menjadi murid Yesus yang sejati? Yang pertama tadi, meninggalkan dunia, meninggalkan dosa, menjadikan Tuhan yang utama, mau dekat sama Tuhan, lalu mengikuti arahan Tuhan. Nah, pertanyaannya, maukah kamu menjadi murid Yesus? Oke, ada yang mau cerita tentang bagaimana menjadi murid Yesus? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau kesaksian? Ayo, kayu dipersilahkan. Ada yang mau nanya kok berat, kak, ya? Itu umpamanya. Silahkan nanya, coba. Kayu dipengen dengar suaranya adik-adik yang mau bersaksi. Apakah kalian pernah menjadi murid Yesus itu apakah seperti kita kalau menjadi murid di sekolah, kak? Oh ya, sama. Menjadi murid di sekolah kan harus dengar-dengaran sama gurunya. Harus menurut sama gurunya. Kayak itulah ya. Kita ini yang sudah pernah jadi murid, pasti tahu rasanya kita mau jadi murid Tuhan itu seperti itu. Ya, yuk. Siapa yang mau cerita, yang mau kesaksian, yang mau bagaimana rasanya menjadi murid baru di sekolah, naik kelas di kelas yang baru? Nah, kita tutup dulu share screen-nya. Ya. Oke. Joshua belum ada ya? Ada Matthew nanti yang cerita itu, yang mau cerita life lesson. Matthew mau cerita life lesson ya? Iya. Iya. Tunggu dulu, kita mau cerita dulu teman-teman nih. Ayo, teman-teman yang baru. Nah, mau kesaksian, mau cerita gimana rasanya di sekolah yang baru, di sekolah kelas baru. Waduh, kak. Gimana kan kalian semua naik kelas nih? Gak enak, kak. Gak enak? Kenapa? Kenapa? Masih di rumah aja, gak enak. Oh, sekolahnya masih di rumah aja. Gak enak ya, Michael ya? Enak di sekolah ya? Iya. Aku suka kalau sekolah di rumah sekolah lagi. Ya, Kenneth. Nala? Aku suka kok sekolah di rumah. Oh, kalau Kenneth suka sekolah lagi rumah. Makanya aku doain, koronanya lebih lama. Waduh, jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Yuk, yang lain. Yang lain. Jason, gimana rasanya sekolah kelas baru? Ya, Pak. Pertama-tamanya lumayan gampang, tapi sekarang ini tugas-tugasnya udah melebannya. Udah melebannya. Baru berapa hari sekolah ya, tugas langsung menumpuk ya. Aduh. Selamat semangat ya, Jason. Ya? Enak. Sekarang kan aku kan kelas lima kan. Teman-teman aku yang di deket komplek gitu kan. Pada pindah sekolah. Enak kali. Oh, jadi gak ada temannya. Iya, di komplek. Oh, sama lah. Kayak nanya Kak Yudi juga lagi sedih tuh. Karena teman-temannya pada pindah sekolah. Oke. Kalep. Kalep dan Giselle. Gimana kelas yang baru? Gimana rasanya? Ini bawa masuk. Seru ya. Gimana Giselle sekolah kelas yang baru? Senang? Senang. Senang ya. Eh, gurunya gimana gurunya? Dapet guru yang galak gak? Oke. Lanjut. Tiaga. Gimana sekolah yang baru? Kelas baru? Gimana rasanya? Belum mulai. Tanggal 26 hari Senin. Belum mulai. Iya. Giselle ini ada temannya nih. Tiaga nih ya. Jadi ada dua cewek. Iya. Matthew. Gimana kelas yang baru Matthew? Aku senang belum terbiasa sih. Cuman lagi itu. Belum terbiasa. Tapi menyesuaikan diri ya. Jeremia. Jeremia pelukis nih. Pelukis. Setiap hari melukis dia. Gimana kelas yang baru? Dari tanggal 12. Seru, Kak. Oh, seru ya. Gimana? Dapet guru yang baik? Guru yang galak? Baik, Kak. Gurunya. Oh, iya. Cuma dapet teman baru dua. Oh, iya. Good. Axel. Kayaknya sebenarnya aku yang gurunya galak. Ya, Kak. Gimana kelas yang baru? Di sekolah? Gurunya sama, yang kayak aku kelas tiga. Oh, sama gurunya. Gurunya ngikut kamu apa kamu yang ngikut gurunya nih? Kamu pilih. Oke. Jose. Gimana kelas yang baru, Jose? Iya, biasanya sih. Biasa aja ya? Gak ada yang spesial ya? Punya teman-teman baru? Susah soalnya, Kak. Temannya orang orang soalnya ya. Temannya pada pindah. Oh, temannya pindah juga. Sama kayak aku, Kak. Gurunya jadi dikit. Iya, iya. Semangat ya. Oke, Evan. Hai, Evan. Gimana kelas yang baru? Gimana, Evan? Evan cuma kelihatan rambutnya. Ngeri. Ngeri. Enggak lah. Oke, dulu. Caleb dulu, Caleb. Caleb. Gimana? Ketemu teman-teman kita di sini yang baru? Di kelas juga yang baru. Gimana? Gimana? Biasa aja. Oh, biasa aja. Ya. Halo, Dev. Dev, gimana? Kelas yang baru? Bukan. Gampang. Oh, gampang. Ya. Esra. Esra, gimana kelas yang barunya? Tadi. Enak. Oh, enak? Wah, ini kayaknya enak nih. Teman-temannya enak, guru-gurunya enak. Kenapa? Tiap hari dikasih makan, makannya enak. Enggak. Aku senang naik kelas, tapi aku nggak suka di rumah. Enakan di sekolah bisa temuan-teman sama guru-guru. Oh, iya ya. Kayaknya rata-rata semua juga pengennya sekolah nih ya. Bisa teman-teman, bisa ketemu teman-teman. Ya. Halo, Kenneth. Oh, kalau Kenneth senangnya di rumah katanya. Tapi jangan doa, coronanya tetap ada ya. Jangan gitu lah. Jangan doa, coronanya nggak ada ya. Iya. Kalau ada, berdoa, corona nggak ada. Oh, iya. Halo, Faith. Coba Faith ngomong nih. Dia bilang, Gimana nih sekolah yang baru nih? Kelas yang baru? Mana sih, Faith? Bosan sekolah di rumah. Karena cuma nggak ke kantin. Nggak bisa ke kantin. Di rumah nggak ada kantin ya. Oke, ada. Maksudnya yang dirindukan kantinnya, Kak. Iya. Nggak apa-apa. Rafael, Rafael. Gimana, Rafael? Nggak. Biasa aja, Kak. Oh, biasa. Kaleb, Kaleb. Kaleb, Kaleb, Kaleb. Siapa ini? Kaleb. Tadi, Faith bilang, Kak, ada siomai. Oh, ada siomai. Dimana siomai? Si Faith tuh. Lagi di chat. Oh. Kak, ada siomai. Nanti nggak dibeli. Oh, gitu. Waduh. Hei, Jojo. Mana Jojo? Ajamu nggak kelihatan, Jojo. Gimana rasanya kelasmu yang baru sekarang? Biasa aja, Kak. Biasa aja, nih. Dapat teman baru atau teman-teman kelas yang lama ngikut semua di situ? Ada teman baru satu, Kak. Iya. Ada satu kelebihan, loh. Sekolah di rumah ini. Tahu nggak apa? Rambut nggak bisa gondong rambutnya. Rambutnya tuh gondong, nggak potong, Kak. Rambutnya gondong. Nggak potong. Iya. Oke. Siapa lagi? Daniel. 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 Oke, itu. Daniel, gimana kelas yang baru? Dapat guru yang baru? Teman yang baru? Seru-seru aja sih, Kak. Gurunya baik. Teman-temannya? Baik. Teman-temannya pada pindah nggak tuh kayak yang lain? Eh. Aku nggak tahu sih. Ini nggak ada yang pindah. Oh, nggak ada ya. Karena online juga sih nggak kelihatan juga ya. Halo, Gilbert. Iya, iya. Gilbert, gimana? Sekolah yang baru? Kelas yang baru? Biasa aja. Oh, iya. Biasa aja. Kayak biasa ya. Nah, ini Joseph. Joseph ini rumahnya di Jawa, loh. Jauh sekali. Nggak dia masih sama Eyangnya. Gimana Joseph? Joseph sekolah di rumah Eyang? Enak. Enak ya? Anak-anak nggak enak soalnya. Masanya terlalu jelek. Gitu ya? Joseph nggak kangen sama mama-mama papa? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Lebih enak di rumah Eyang ya? Bisa bebas ya? Iya. Oh, gitu. Di rumah Eyang ngapain aja tuh? Iya, main-main biasa. Ada temannya kah di situ? Nggak. Jadi sama Eyang aja ya? Joseph kayaknya betah banget di sana. Kapan pulang? Iya, nih. Kayaknya nggak ada yang ngomelin ya. Jadinya betah ya? Iya. Kalau di rumah Eyang kan disayang mah Eyangnya. Nggak ada yang ngomelin betah jadinya. Oke. Ya, puji Tuhan. Kalian sudah di kelas baru. Dapat teman baru. Dapat guru yang baru. Si Fit bilang katanya Joseph. Wah, Joseph mainnya di sawah. Kasian nggak punya. Ada lah temannya online. Tuh buktinya sama sekarang, sama kita-kita ya Joseph. Temannya banyak di sini. Iya. Oke. Eh Joseph, bukan dong kameranya. Pengen lihat sekarang wajahnya kayak mana. Gondrong nggak rambutnya? Oh, kalau Axel bilang seru malah di sawah itu. Mana-mana Joseph? Mana Joseph? Suka. Wah, gondrong juga tanggungnya ya. Ya, sama nih Kak Yudi juga gondrong. Karena belum berani cukur. Gondrong dengan aku, Kak. Iya, belum berani cukur. Ya, Pak. Iya, Matthew. Life lesson. Oh iya, ini mau cerita ya. Oke, kita dengarkan teman kita. Oh iya, jangan lupa yang ikut lomba cerita segera kirimkan ceritanya ya. Ditunggu ya. Siapa tahu kalian jadi pemenangnya. Nah, kita mau lihat nih contohnya gimana si Matthew akan bercerita. Nah, nanti kalian bisa tiruin, langsung direkam. Nah, nanti bisa dibuat lomba cerita. Oke, Matthew, silakan. Ada, jadi ada tiga di hutan yang, aku lupa lagi, tapi ada tiga serangga, yaitu ada dua, ulat dan siput. Yang oranye dan kuning dan yang siput mirip itu mereka semua senang ada di rumah mereka. Karena pohon itu bagus, tapi ada satu masalah nih, setiap ini ada hutannya kebakaran. Mereka kaget, ah bagaimana ini? Mereka sangat panik karena mereka tak bisa. Tapi mereka masih menyayangi. Kemudian, tiba-tiba datang langsung. Lalu, si ulat yang oranye dan siput, ilang itu ngomong sama mereka. Dia bilang, aku akan menyelamatkan kalian dan bawa kalian ke tempat yang baru. Tapi hanya satu yang menolak, itu si ulat yang kuning. Dia bilang, aku takut. Ini kan rumah aku. Nanti api juga padam. Tapi enggak, tapi langnya itu mengaksa tuh. Dia bilang, aku akan menyelamatkanmu. Tapi dia masih kepercaya si pusat polisi oranye mau itu. Tapi kuning, ya dengan dipaksa. Ya gitu. Nah, dia kan udah mereka ngomong-ngomong terus. Padahal api udah mulai ningkat nih. Jadi mereka harus pergi sekarang. Karena dibawa pergi ke tempat yang aman. Tapi tiba-tiba, ulat yang kuning itu dia berubah pikiran lagi. Dia bilang, aku mau kembali ke rumah aku aja. Api akan segera padam. Dan aku akan selamat di sana. Dia mencari ide dan melihat lubang di sana. Dia bilang, aku akan masuk lubang itu. Tapi si putih itu bilang, jangan. Dia sudah terlambat. Dia sudah masuk. Akhirnya, itu yang ulat oranye sama si putih suruh dia untuk kembali ke atas. Dia rusak ke sana. Tapi sudah terlambat. Semua batang kayu jatuh. Yang papi itu jatuh tepat di atas kepalanya. Ulat yang kuning itu. Jadi dia sudah selamat. Yang lain selamat. Yang lain tapi selamat. Ulat yang orang sedih karena kehilangan saudaranya. Dan lang itu bilang, ya harus tenang. Hutannya terbakar. Habis semua. Yang lain selamat karena mengikut si elang. Cerita ini menggambarkan kalau Tuhan mengajak kita ikut Tuhan. Ikut. Kenapa? Karena dunia ini seperti hutan tadi akan binasa. Hutan ini akan binasa. Tapi kalau kita ikut Tuhan, kita akan selamat. Nah, begitu ceritanya. Mengikut Tuhan, jadi murid Tuhan, kita akan selamat. Kita akan selamat sampai di tujuan. Kemana tujuan kita? Kesulga. Oke. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya-nanya? Silahkan. Yang mau bertanya-tanya. Ada bertanya tentang firman Tuhan. Ada bertanya tentang apa? Boleh. Silahkan. Yang mau nanya-nanya. Mau ngobrol. Ada pertanyaan yang mengganggu. Kemarin ada teman yang. Kemarin kan ada teman. Anak kelas tiga ya. Jadi papanya meninggal. Terus papanya mau dikubur. Dia nangis juri-juri. Jangan dikubur. Jangan ditibun tanah. Papaku orang baik. Dia nangis-nangis. Lalu, dia kan bertanya. Dia bertanya begini nih. Kak, kalau papaku meninggal. Kira-kira papaku sekarang ada di mana? Kak Yudi lalu kasih tahu. Kalau kita meninggal di dalam Tuhan. Kita sudah dijanjikan ada bersama dengan Tuhan. Itu pertanyaan bagus. Mungkin kalian pernah bertanya. Nanti kalau aku mati, aku masuk kemana ya? Ada nggak nanya-nanya? Silahkan. Kak Yudi senang menjawab setiap ada pertanyaan. Mana Kenneth? Nggak ada? Nggak ada yang nanya? Nggak ada, Kak. Oke. Belum ada pertanyaan. Yang mau didoain sekarang? Ada yang mau didoain? Oke. Joseph. Corona, Kak. Saya lagi, Kak. Ya? Corona, Kak. Ya. Siapa tadi? Saya lagi. Aku, Pak. Oh iya. Kenapa Rafael? Nenek. Nenek, kenapa neneknya? Patah kaki. Oh, jatuh neneknya. Iya. Ya, nanti kita doain. Siapa lagi? Saya, Kak. Saya di Jayapura masih itu. Oh, yang kemarin ya? Belum sembuh ya? Belum. Oke, Van. Nanti kita doain ya. Siapa lagi? Joseph, Mama Koko udah sehat ya? Puji Tuhan. Iya, Joseph. Joseph? Dia udah sembuh. Oh, Papa udah sembuh ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Yang keluarga Papa, Mamanya, Saudaranya sudah sembuh. Disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan ya. Nanti kita berdoa buat Omnya Evan. Terus sama neneknya Rafael ya. Oke, sebelum kita berdoa, coba buka kameranya. Kak Udi mau. Pak Udi. Ya. Tolong doain Mami Papiku. Kenapa Isra, Mama Papanya? Sebabnya udah gak kerja. Oh, gak kerja. Ya, nanti kita berdoa ya. Pak Udi Tuhan, tolong didoain Corona selesai biar papi-papiku bisa kerja lagi. Ya, ya, nanti kita berdoa ya buat Isra. Tuhan pasti akan menolong. Siapa lagi? Tidak ada. Saya. Siapa nih? Kaleb ya? Nggak. Kenapa? Om saya sakit struk. Oh, struk omnya. Ya, kita berdoa ya. Ya, jadi omnya Kaleb, omnya Evan, terus mama papa Isra, terus neneknya Rafael. Nenek apa Opung manggilnya nih? Opung. Iya, Opung ya. Masih ada lagi? Yaudah, kalau gak ada kita berdoa ya. Oke, kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar firmanmu. Kami mau menjadi muridmu. Mendengarkan setiap arahan Tuhan, mendengarkan setiap firman Tuhan, supaya kami beruntung, supaya kami hidup bahagia, supaya kami diberkati Tuhan, supaya kami jauh dari segala hal yang buruk, dari kecelakaan, karena Tuhan sudah merancangkan yang baik bagi kami semua. Tanamkan firmanmu Tuhan untuk setiap anak-anakmu, dan jadikan mereka murid-murid Tuhan yang setia. Bapak, sore hari ini kami berdoa juga buat teman-teman kami yang sedang dalam persoalan, sedang dalam masalah. Tuhan kau menolong. Kami berdoa buat Papa Mama Esra yang sudah tidak bekerja. Tuhan kau menolong, memberikan jalan keluar, memberikan pekerjaan baru, supaya Papa Mama tetap bisa berkarya, menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi Esra, bagi keluarga Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan, keran-keran berkat yang tertutup Tuhan buka, sehingga mengucurkan berkat buat keluarga Esra. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Evan, buat Omnya di Jayapura yang terserang COVID, Tuhan kau menolong, kau membantu, memberikan kekuatan tubuhnya, sehingga antibodinya bisa melawan virusnya, dan segera Omnya Evan bisa segera sembuh. Terima kasih Tuhan, berdoa juga buat Kalab yang Omnya struk, Tuhan kau menolong, kau menjama, memulihkan setiap organ-organ tubuh yang sedang terganggu, dipulihkan sempurna. Buat Opungnya Rafael juga Tuhan, yang jatuh, Tuhan kau memulihkan kakinya yang patah, Tuhan menyembuhkan sempurna, sehingga Opung bisa berjalan kembali, bisa sehat kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur juga buat Papa Mama yang sudah sembuh, Papa Mama Joseph sudah sembuh dari COVID, Papanya Joseph juga sudah sembuh, Tuhan terima kasih buat pertolongan-Mu. Kalau kau menolong teman-teman kami yang lain, juga akan menolong teman-teman kami yang hari ini memiliki perkumulan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati teman-teman kami hari ini Tuhan, dalam setiap kegiatan mereka di sekolah yang barunya, kelas yang barunya, yang sudah mulai lagi, Tuhan berikan semangat, suka cita, sekalipun mereka hanya sekolah di rumah. Ialah suka cita Tuhan, terus ada bersama mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Jason, berkati Caleb dan Giselle, berkati Tiaga, berkati Matthew, berkati Yeremia, Axel, Jose, Evan, Caleb, Dave, Ezra, Joseph, Jojo, Faith, Michael, Kenneth, Rafael, Gilbert, Daniel, engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Mari adik-adik, angkat tanganmu, dan kita minta berkat Tuhan. Sebelum kami berpisah, Tuhan kami mohon, Tuhan memberkati kami. Biar segala berkat yang berlimpah-limpah Tuhan, turun atas kami semua dari Bapak di surga, kasih sayang Tuhan Yesus terus, mengasih melingkupi kami, suka cita dari roh kudus, berlimpah-limpah dalam kami, dalam keluarga kami, menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang terima berkat Tuhan katakan, Amin. Oke, dan berkati. Jangan lupa minggu besok ada ibadah bareng ya. Jangan lupa minggu besok ada ibadah bareng. Tetap semangat ya. Di kelas yang baru, semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Bye, Pak. Selamat datang. Selamat datang, Pak. Bye. Bye. Da Tiaga, da Caleb, dan Gisel, da Josie, da Caleb, da Rafael, da Daniel. Wah, Josie lagi ngerjain PR ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Rafael. Rafael, panjaitan ya? Ini, Kak Netini panjaitan juga. Saudara kita berhenti. Ayat hafalannya gimana, Pak? Ayat hafalannya mau dihafalin? Ayat hafalannya ada di dalam lukas. Nih, ya nanti dihafalin di, itu ya, di videoin, di share di grup ya. Oke. Iya. Oke, lukas 14, ayat 33. Nah, ngerjain PR, semangat, Josie. Selamat mengerjakan PR. Selamat belajar, Daniel, Rafael. Daniel nih, dari tadi enggak buka kamera. Kayu di lupa. Masih tahu. Eh, pergi dia. Yaudah aja sih, ngerjain PR apa aja sih? Matematika. Matematika. Hobi matematika ya? Susah ya? Udah makin susah, soalnya udah kelas lima. Iya, makin, makin, ini kan makin susah matematikanya ya. Susah. Eh, Josie, sekolah di mana sih, Josie? Josie, sekolah di mana? Di Matinus, yang KGS. Oh, KGS. Ini ya, sama Miss Pipik ya? Iya. Oke lah. Tetap semangat ya, Adah. Udah. Kakak plus ya. Rafael dan...